Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang viral di Indonesia bagian ketiga So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video pertama hari ini dengan sebuah video viral dari TikTok yang cukup aneh Video ini direkam oleh seorang cewek yang tinggal di daerah pedesaan yang sepi dan jarang penduduknya Dimana rumah yang Doi tinggalin itu banyak dikelilingin sama rumah-rumah yang udah kosong Dan udah ditinggalin sama pemiliknya tanpa alasan yang jelas Tapi suatu malam, tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara-suara aneh Yang bersumber dari rumah-rumah kosong yang ada di sebelah rumahnya Dengerin baik-baik Kedengeran jelas di video yang tadi ada suara seperti orang yang sedang menyapu Padahal cewek ini mengaku kalau Doi gak punya tetangga Dan rumah di kanan kirinya itu kosong semua So fenomena ini pastinya cukup aneh ya Tapi jujur nih ya menurut gue video kayak gini tuh masih memungkinkan banget untuk diedit Karena gak susah buat ngedit video kayak gini Tinggal diganti suaranya aja sama suara dari video lain Tapi mengingat mbak ini yang tinggal di desa Dan kayaknya Doi gak ngerti tentang ngedit-ngedit video Jadi keaslian video ini mungkin masih bisa lebih dipercaya Dan pas gue bacain komen-komennya Banyak yang minta ke mbak ini buat ngasih liat situasi rumahnya pas siang hari Dan begini penampakannya Jadi ini suasana kalau siang ya Itu bukit gitu Rumah kosong Ini samping kamarku ini belumbang Eh apa kolam ikan gitu Disitu sumur Belakangnya kebun Gak ada rumah disitu kebun Terus kalau disitu kuburan Terus dibalik bukit ini juga disana kuburan gede Dan ini depan rumahku ada pohon sawo Pohon rambutan Ini di atas sini tuh Di baliknya tuh keburan gede disana Ini bukit-bukit Ini rumah kosong Rumah tante aku Sini disitu ada kebun pohon bambu Itu juga rumah kosong Gak ada orangnya Mbak ini ngasih liat rumah-rumah kosong tetangganya Yang ada di sebelah rumahnya Gak cuman itu Di sekitar rumahnya juga banyak pohon sawo Pohon rambutan Dan juga areal pemakaman yang cukup luas Yang gak jauh dari rumahnya So banyak netizen Indonesia Ngimpulin wajar aja Mbak ini sering digangguin sama sosok-sosok astral Karena lokasi rumahnya yang sangat strategis Ada sebuah potongan video di tiktok Yang mendadak viral dan heboh Yang diklaim adalah sebuah penampakan Sosok hantu kuyang di Kalimantan Kayaknya sih video ini direkam oleh sekelompok pemburu hantu Yang gue juga sendiri gak tau tujuannya apa Tapi dengan sengaja mereka itu kayak nyari Keberadaan sosok kuyang ini Berkali-kali terekam ada penampakan kepala tanpa badan Yang beterbangan di depan sebuah pintu Dan kayaknya sih jaraknya itu cukup jauh ya Sama cewek yang ketakutan di video ini Karena kalau diamatin Pengambilan gambarnya itu kayak pake digital zoom gitu guys Makanya kualitas gambarnya itu jelek banget Tapi meskipun kualitas gambarnya yang jelek Masih keliatan cukup jelas ya Sosok kuyang yang tadi Sosoknya berambut hitam Dan ada bagian tubuhnya yang berwarna merah di bagian bawahnya Dan kalau gue amatin Di bagian bawah tubuh kuyang itu Ada sebuah cahaya yang bersinar Tapi kalau gue liat cahayanya itu bukan kayak api ya Karena kalau misalkan itu api Pastinya pas terbang-terbang bakalan berkobar apinya Tapi kalau gue liat-liat sih Justru malah lebih mirip kayak lampu LED Yang ditaruh di dalam tubuh kuyang itu Iya gak sih? Selain itu pergerakan kuyangnya juga cukup aneh ya menurut gue Gerakan kuyang itu random banget Dan doi stay di depan pintu itu cukup lama Seolah doi itu kayak nantangin mbak yang nge-videoin doi ini So apakah sosok yang tadi itu real? Or fake? Gimana menurut kalian? Video yang ketiga ini cukup sulit untuk dijelasin sama akal sehat So ada sebuah potongan video dari tiktok Yang bikin gue shock pas gue pertama kali nonton video ini Videonya itu bener-bener kayak cuplikan dari sebuah film horror Dan gue sama sekali belum pernah ngeliat ada penampakan kayak di video ini Perhatikan baik-baik Ada seorang cowok yang gue juga gak tau doi ini siapa Dan ngapain doi ada di dalam hutan itu malem-malem Tapi kalau didengar-dengerin suaranya itu kayak teriak-teriak Seolah doi ini kayak manggil atau nantangin sesuatu Dan gak lama setelah doi teriak-teriak Ada sebuah telapak tangan yang keluar dari bawah tanah Tangan itu seolah coba buat meraih sesuatu Dan coba buat keluar dari situ Penampakan tangannya itu creepy banget ya Warnanya itu hitam legam Dan sama sekali gak mirip kayak tangan orang normal pada umumnya Tapi setelah gue amat-amatin videonya Gue tuh ada ngerasa aneh sama ekspresi orang ini Dan posisi kameranya pas penampakan itu muncul Dimana pas tangan itu muncul doi itu sama sekali gak kaget Yang menurut gue pastinya aneh banget ya Secara kalau misalkan orang normal Ngeliat ada penampakan tangan keluar dari bawah tanah kayak gitu Pastinya doi bakalan shock, panik, kaget Dan mungkin kabur langsung dari tempat itu Dan satu lagi posisi kameranya yang seolah Kayaknya doi udah tau kalau bakalan ada muncul sesuatu di spot itu Makanya kameranya itu udah nyorot ke titik itu Sebelum tangan itu muncul Tapi nih ya Kalau misalkan video yang tadi itu cuma video settingan aja Asli menurut gue niat banget sih Bayangin aja Mereka itu harus gali tanah Dan ngubur temennya di dalam situ Tengah malem Buat bikin video klip kayak beginian So gimana menurut kalian Apakah penampakan tangan dari bawah tanah yang tadi itu cuma settingan aja Atau emang penampakan yang real Comment di bawah Video penampakan yang keempat ini sempat viral banget beberapa waktu yang lalu Karena video ini sempat masuk FYP di tiktok Dan bahkan udah ditonton lebih dari 34 juta kali So di video itu ada sebuah penampakan sosok berwarna putih Yang nongol di sebuah atap rumah yang setengah jadi Udah gak usah gue jelasin lagi ya Penampakannya udah super duper jelas banget Tapi kalau gue zoom dan gue perhatiin sosok yang tadi Sosoknya itu gak gerak sama sekali guys Dan cuma duduk diem disitu doang Selain itu kalau kalian dengerin baik-baik Itu ada suara orang-orang yang kayaknya teriak histeris kenceng banget Minta ke sosok itu buat turun dari rumah itu Bahkan ada salah satu orang dari bawah Yang coba buat ngelempar kerikil ke arah sosok yang tadi Tapi sama sekali gak ada respon Tapi kalau didengerin ya Suara orang-orang yang teriak itu berasa kayak real banget men Pas gue bacain komen-komennya Nah banyak yang bilang kalau video ini jelas-jelas cuma video fake doang dan settingan Tapi ada juga yang komen bilang kalau sosok yang tadi itu ada penampakan yang real Dan auranya baik Sosok itu cuma pengen numpang tinggal di dalam rumah itu doang Ada sebuah potongan video live stream dari Noob Team Explore yang creepy banget menurut gue Dimana di video itu Doi nyobain buat kencing di salah satu pohon angker yang besar banget Dan gak lama setelahnya ada sesuatu yang terjadi Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton Apa itu? Apa itu? Ya Allah Apa itu? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.